Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya kopi saya lagi berbuah banyak banget di depan rumah nah tapi nggak akan ngebahas kopi di depan rumah kita akan bahas dan sekalian ngopi tepatnya siakan ngopi tapi sen kita obrolin si tanah merah Oke sip saya akan cerita sedikit tentang si saya kenal tanah merah di mana ya 2013 2013 itu saya udah kerja di agensi advertising di matahari dulu masih di daerah kuningan dan dulu daerah kuningan tuh persis gedung matahari di belakangnya setiap budi sebuah building kalau kalian pernah tahu setiap budi building setiap budi building itu cuman ada dua tempat ngopi dulu ya satu Starbucks lalu satu lagi yakun kaya yakun kaya tuh kopi dari style Singapura ada kopi susu dan kopi O dan lain-lainnya plus serikaya nya enak lain saya lumayan sering juga ngopi di serikaya tapi lebih sering juga ngopi di Starbucks serikaya itu kalau udah akhir bulan awal bulan itu eh apa ya akun kaya itu awal akhir bulan kalau Starbucks itu awal bulan lah ya lalu dari situ muncullah si anomali jadi Starbucks di lantai bawah atasnya anomali langsung karena anomali kan dan harganya lebih apa lebih lumayan lah ya lebih murah lebih murah anomali dibanding Starbucks dan anomali itu style burunya lumayan unik ada yang pakai French press fresh banget kopinya ada yang pakai sipon berjaman itu pokoknya dia lumayan ada spesies juga kopi-kopi yang pada zaman itu nggak ada di Starbucks di anomali komplit kopi lokalnya dan dia khusus berjual kopi lokal si anomal itu jadi kalau ke anomali tuh sepastinya saya sering lebih sering beli kopi hitam Oke saya nggak akan bahas anomali nah tapi kan ini bridging jadi sering ngopi anomali lalu di kelapa gading itu ada pameran Jakarta Tempo dulu Jakarta Tempo dulu yang nantinya akan ada JFF dan pameran wine and cheese di lapiasanya tuh pameran wine and cheese karena saya lebih tertarik dengan kuliner ya kuliner yang aneh-aneh gitu udah sate kuda ada sate macam-macam ada sotok udang yang udangnya gede banget lalu satu waktu ada kopi ini si tanah merah dulu kayaknya masih di sarinah atau tamrin something ya si kedai kopi pertamanya setau saya ada tanah merah ini saya nyobain sih karena waktu dapet sampel kan nyobain agak agak unik ya gitu nggak kayak anomali nih itu rasanya cenderung nggak nyaman di lidah pada zaman itu tapi seiring dengan waktu karena Hai apa karena si anomali juga udah lumayan bosen tanda kutip akhirnya saya beralih ke si nggak beralih sih cuman kayak selang-seling si mengeksplor si tanah merah ini cuman dia tuh harganya mahal dia tuh harganya saya lebih mahal dari anomali kayaknya setau saya pada zaman itu jadi enggak terlalu sering belinya jadi lebih ke cenderungan lebih ke anomali seringnya sama kuintinos lalu di 2017 saya udah mulai beli apa beli gilingan manual tuh yang sebenernya udah punya gilingan manual yang aluminium tuh lalu saya beli yang lumayan mahal dikit si Bialeti ini harga 550 cocok nih gitu merah ketemu merah di foto jadi lebih keren lah gitu outputnya hitam tapi waktu saya lupa si blendnya apa yang jelas harus benci antara premium atau sama apa lupa saya giling saya baru beli seminggu di Oten saya giling pakai binya Anoma abad binya si tanah merah ini langsung hancur gitu kan giling lost 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 bener-bener lost rusak saya hubungin si Otennya dibilang Bapak gilingnya pakai kopi apa Pak gitu kayaknya silat sih ya Pak memang tidak diperuntukkan untuk light pasti ini Pak ada ada jam ada memang itu rusak deh pasti jadi soal bicara soal rusak merusak saya video in so detailnya kayak ini bagiannya yang lost ini lalu saya kirim ke si Oten Oten bilang ya itu bisa diganti keseluruhannya berapa mahal jadi harga spare part itu kayak setengah harganya si harga harganya sini jadi tiga ratusan karena sebandling kan justru itu yang mahalnya gitu kalau bagian luarnya kayaknya enggak mahal jadi itu part yang pentingnya ya udah jadi pada saya ganti lah saya musimkan 2017 Agustus saya beli sekitar tanggal di pertengahan Agustus jadi seminggu berarti puluhan Agustus udah saya semayamkan saya diamkan aja tuh sampai bulukan di rumah akhirnya saya ganti pakai yang aluminium aja tuh aluminium stainless stainless yang harganya saya beli Rp170 kalau nggak salah non-brand wah kebut banget selama nggak ada masalah sih buru amat jadi semenjak itu udahlah kayaknya memang si tanah merah ini kacau nih gitu terlalu light dan emang ya udahlah saya beralih ke kopi-kopi lain aja lah kayak Quintinos dan saya mulai browsing kopi-kopi di marketplace yang murah dan lain-lain untuk menggantikan kopi-kopi yang mahal karena sih Quintinos juga buat saya jatuhnya kan mahal jadi saya mesti switch ke ya ada subsidi silang lah ya sesekali kopi mahal sesekali kopi murah 2017 nemu saya nemu si Ryan Ross nemu tanamer Edmu nemu workhouse nemu si ini untuk yang murah ya nemu si North Sider ini yang murah yang mahal sebenarnya udah 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 mulai bermunculan tuh di era-eranya kopi-kopi dengan spesialti salah satu ya smoking barrel si and apa Andrew something yang terakhir saya minum banyaklah bermunculan si kopi-kopi yang mengusung tema spesialti grade satu dengan kekayaan rasa notes dan lain-lainnya cuman buat saya kok mahal banget ya harganya gitu belum tentu kualitasnya nggak sebagus si Quintinos ya udah saya skip tuh kede apa roster-roster yang memang menjual harga disitu saya skip akhirnya saya mencari yang murah aja subsidi saya dari Starbucks Caswell Anomali sama si Quintinos itu untuk subsidinya saya nyari subsidi yang ringan ya gitu supaya uangnya nggak terlalu jebol untuk kopi lalu muncul tuku kan 2015-an tuh nah dari ya tuku 2015-an ya ya 2015-an kalau nggak salah ya eh eh 2014-2015 tapi kayaknya enggak adil ya gitu kopi yang udah mengisi apa masa lalu saya Hai sepertinya pengopi lagi gitu cuman bosen ya gitu karena udah 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 lumayan explore gitu sih si Anomali atau si tanah merah makanya si Quintinos juga karena memang Quintinos buat saya masih enak untuk dibeli ya kalau udah saya beli repeat terus aja gitu cuman kalau si tanah merah ini selain harganya juga lebih mahal dari Quintinos juga rasanya kalau itu SD SD kacau ya gitu saya nggak cocok kan dengan kopi-kopi yang SD ngebut tapi sekali lagi kayaknya ngadil ala-ala kalau juga nggak menyentuh si Quintinos eh si tanah merah untuk muncul di postingan gitu jadi saya bikin lah belilah Oke Kickstarter pertama saya adalah si espresso blend Oke ya dengan notes-nya pound sugar kakao lime acidity dry dead hints of flow 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 acidity tiga bodinya empat dan suitesnya empat ini kenapa mungkin salah satu kopi yang mahal walaupun ngobrol sama beberapa baris tanon si tanah merah padahal kopinya biasa aja kok kak ngobrol-ngobrol sama aja sih dengan kopi-kopi yang kita jual bedanya ya dia membawa kopi yang dia jual di bukan yang jual membawa kopi ini ke kancah perlombaan di dunia di Australia atau dimana sehingga ini ini sebenarnya award untuk menaikkan nilai jual sama aja kayak menaikkan nilai jual menaikkan kepercayaan terhadap kualitas dan menaikkan prestis dan lain-lainnya sehingga orang ketika mengenal tanah merah as award winner coffee jadinya Oh iya udah menang dimana-mana gitu dan ini salah satu pemain eksportir baru yang cukup besar ya karena kalau dilihat dari kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa petani di luar kayak di Jawa Barat atau di bahkan mungkin temanggung juga memasuk ke si tanah merah jadi dia lumayan requirement nya lumayan ketat kalau ngobrol sama petani Jawa Barat juga untuk masuk ke tanah merah ini ini speknya udah paling tinggi karena memang tuntutannya untuk di ekspor keluar jadi dia menjaga kualitasnya walaupun kalau baca-baca di komen di Tokopedia nampaknya ada orang yang bahwa ya beberapa kecewa dan terus ada orang yang komplain katanya dia komplain tentang si kualitasnya yang bagaimana ke admin topetnya ke admin yang ada di topetnya bukan admin topet ke admin si tanah merah yang ada di topetnya terus di janjiin akan dikirim yang baru ternyata nggak datang-datang sampai kiamat please nih ya nih ya masukkan dari saya jangan percaya admin sebuah roster di Tokopedia yang akan mengirimkan barang pengganti yang boot yang jelek yang kalian terima itu jelek banget terus nanti si adminnya itu berjanji akan menggantikannya jangan percaya nggak akan kejadian Oke saya beberapa kali om bukan komplain sih mempertanyakan bin yang saya apa saya saya dapat dan hancur dengan harga yang mahal total banget Hai saya pun tipikal yang book komplain untuk mendapatkan kiriman baru enggak saya cuman please lu belajar tolong kasih tahu rosternya kasih tahu head rosternya kasih tahu roster rosternya untuk jaga kualitas kalau harga dengan segini kualitas kayak gini nggak make sense gitu ya Kak nanti akan saya sampaikan ya Pak saya akan kirimkan ya enggak enggak usah enggak usah dikirimkan enggak Pak akan kita kirimkan terserah tapi jangan dikirimkan ya tetap nggak dikirim ya iya nggak akan dikirim Pak serius rasmi saya udah beberapa kali bukan suruh bukan komplain tapi lebih ke memberikan masukan lalu dia menjanjikan akan dikirimkan tuh saya bilang jangan-jangan dipaksa akan dikirimkan enggak saya terima enggak akan enggak saya saya tetap nggak mau dan memang nggak dikirim kecuali sih kokoh kokohnya workhouse itu karena dia PM IG Oke itu intronya lumayan panjang 14 menit intonya biarin deh supaya enggak enggak cuma sekedar jadi aja oke kita akan bicara tentang si bien ya aromanya enak banget kita bicara tentang ini kalau buat saya ada di Oke ini ini ada di medium Oh ya ya saya sebut ini mungkin mungkin ada di area medium medium dark medium to dark itu full city something jadi in between eh sebenarnya aliran aliran roster juga banyak banget ada yang menggunakan istilah medium ada yang menggunakan istilah light medium dan dark itu sesederhana itu ada yang menggunakan first crack second crack second crack second crack develop second crack blablabla undeveloped dan lain-lainnya second crack develop 2 menit dan lain-lainnya banyak banget Oke jadi sah-sah aja nanti kalau ada roster yang merasa kita nggak lakrus kita ada di second crack atau kita ada di full city plus atau kita terserah terserah itu nggak itu nggak penting terserah istilah kalian masing-masing ini buat saya ada di medium to dark untuk bin oke untuk kopi landangnya tetap ada nggak disortin sayang banget padahal kopi landang dia pisah jadi bisa lebih dijual lebih mahal eh somehow ada minyak di ujung-ujungnya kalau di light medium itu nggak akan ada minyak jadi kalau ada minyak bisa di medium medium dark ini makanya ini medium to dark jadi in between lah menuju medium dark sama medium untuk bin dia menggunakan kalau kata adminnya dan kalau kita baca di apa namanya di webnya dia menggunakan arabica dari beberapa region di Indonesia kalau ngobrol sama adminnya semoga bener ada Aceh Gayo ada Toraja sama ada Bali Hai mungkin lam SDT dari Bali kakao nya dari Toraja mungkin kakao palm sugernya dari si Aceh mungkin saya enggak tahu nah ini binnya menarik untuk aromanya enak banget dan saya udah bikin ini udah dibuka jadi saat tapi kemarin saya bikin menggunakan si kapal terobot enak banget lalu saya bikin pakai kapal terobot itu bikin dua kali doang satu menggunakan espresso satu lagi saya coba campur susu es kopi di susu enak banget enak ini untuk bin saya puas untuk roasting saya puas untuk aroma saya puas untuk freshness Oke tapi memang kalau bicara si tanah merah memang dia specialty nya Indonesia no wonder buat saya bukan pembenaran no wonder dia bisa bersaing di kancah perlomba-lombaan di Australia lebih banyak di Australia dia Iya Australia semuanya Australia malah Oke semuanya Australia Oke mungkin sih ininya salah satu salah satu apa salah satu ekspornya ke Australia dan marketnya ada di sana kayaknya Rusia juga jadi marketnya dia saya enggak tahu kalau Jepang dan negara-negara Eropa salah satu marketnya oke itu impresi saya di bacotan ini supaya memberi sudut pandang lain buat kalian sana yang kayak apa sih Oke saya akan timbang pengang akan berapa berbombastis bombastis saya akan iseng pakai 8 gram oke pakai 9 gram saya akan iseng pakai 9 gram ini iseng 9 gram lalu tadi saya mau pakai kapalat robot tapi kayaknya enggak 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 pakai ini aja oh ya saya mesti ini dulu ya klik rekan dulu sih aroma kopinya dengan binnya dia bukan aroma kopi gilingan saya mesti netral aduh aromanya dahsyat banget serius lalu saya pakai setara somi recet ya kita akan jangan terlalu serius espressonya tapi bisa tetap saya nikmatin dengan mantap oh ya ngomong-ngomong soal Stare Sony FYI aja si salah satu distributor authorized distributor yang klaim Stare Somirage itu yang dijual dengan harga 900-an nyamper di YouTube saya dan memberikan alasan kenapa murah blablabla itu saya bilang ya udah kalian bisa lihat deh di komen-komen saya membalas komen dia saya membalas komen dia dan kalian bisa lihat di kenapa di postingan kenapa Stare Somirage dan dia belum jawab juga yes air dinyalakan tempel kelurahan bekerja ini bisa lebih halus lagi sebenarnya tapi nggak apa-apa saya mau rasa yang lebih lebih keluar enggak terlalu bitter si kalau halusin lagi saya tamping saya tamping kenceng banyak orang yang harus kalau ditamping nanti jebol ah kalau jebol baju kualitas jelek kalau bagus ditamping semoga aja keluar ini saya tamping sampai padat banget bisa lebih halus dari ini tadi saya set di sini nih suka yang bertanya-tanya biar biasa saya set di dua tapi saya geser sedikit ke sini nih jadi kayak dua seperempat gitu ya oke buat yang punya Stare So kalau udah dibongkar inget si lubang kecilnya di bawah bagian yang karet giniannya di atas dan lubang gedenya di atas lalu taruh di sini lalu saya tutup oke kita coba pumping oke aman kita kasih air aduh aduh saya kasih air di 90 ya ya boleh lebih 9 aduh 94 saya kurangin ya suhu 94 derajat celcius ketika dipindahkan nanti dia akan mengalami drop kita akan pumping kelihatan nggak ah segitnya oke saya akan berhenti di sini langsung tutup karena saya mau mendapatkan rasa yang lebih kaya lagi ya lihat ya dia akan turun lalu saya balik ke sini si kameranya kita akan langsung mencicipin tanpa berbanyak cincong aromanya dahsyat hmm memang ada ada sedikit acidity dari lime nya mungkin ya saya pikir dari Bali tapi ini masih nyaman untuk even dibikin espresso biasanya kalau notes nya di acidity nya di area 3 kalau memang acidity bawaan yang bukan notes kayak lime atau orange biasanya saya gak nyaman ini berkali-kali saya, ya baru 2 kali sih, berarti ini sama 3 kali 1 espresso, 1 dan ini less biter tipis banget jadinya saya cobain lagi enak banget beneran kremanya bikin gurih ada sweet nya enak di base, setuju aduh sayang ya, saya mesti enggak deh, ternyata saya mau ngemil ini cemilan saya sekali lagi abis itu saya ngemil ya aduh enak banget beneran beneran jadi kalau bikin buat kalian yang punya star resumirage dan kalian beli si espresso tanah merah ini metode yang saya barusan create create espresso yang less bitter tapi enak beneran serius saya tuh orang yang termasuk jujur lidah saya tuh termasuk jujur mata saya tuh termasuk jujur begitu juga penciuman jadi kalau memang sebuah kopi biasa aja saya akan bilang biasa aja tapi ketika menemukan kopi yang kok enak ya saya akan bilang enak begitu juga dengan bentuk binnya dengan hasil roastingannya dan lain-lainnya buat saya karena gini banyak orang di luar sana yang butuh kejujuran supaya dia apalagi yang orang-orang yang aduh saya bingung mau beli kopi kayak gimana bin kayak gimana kalau misalkan sebuah roastery klaim grade 1 speciality terus dia beli dengan harga yang lumayan mahal terus dia bilang oh iya kayak gini ya speciality kasihan kan gitu jadi saya mencoba berjujur supaya orang di luar sana ikut melihat dan dia memutuskan mau buang-buang buangnya kemana ya enak enak saya suka style-stylenya mirip si smoking barrel ya bahkan sama si black porolnya anomali saya masih suka espresso blend ini si black porolnya itu masih acid masih lebih kenceng daripada ini buat saya buat tidak saya oke enak 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 banget pagi-pagi dihadirkan espresso mantap banget kurang tapi harusnya level shot ya tapi itu oke karena ini buat pembahasan opening saya nanti akan saya bikinkan kopi susu buat orang rumah dan kita akan melihat saya akan ceritakan si es kopi susu dengan si tanah merah espresso blend ini kayak gimana ya oke oke masih panas saya mesti minum air semoga panjang banget videonya semoga membantu kalian memutuskan di mau beli kopi apa semoga kopi-kopi ala-ala suka-suka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda sudut pandang dari konsumen sudut pandang bukan dari seorang barista bukan dari seorang qgrader atau kaper atau event roster yang sudah punya sertifikat atau memang head roster yang sudah terkenal semoga saja bisa memberikan pandangan lain dan semoga tetap dirasa objektif jadi kalau ada roster yang melihat saya merasa kok lu subjektif kayaknya roster itu mesti kembali lagi melihat hasil roastingannya dengan melihat beberapa kopi yang saya beli dari beberapa roster oke sehat terus buat semuanya tetap semangat tetap ngopi tetap lancar terus rezekinya buat kalian supaya kita bisa ngopi yang berkualitas bisa terus roda perekonomian di dunia kopi terus mengalir nanti akan saya bahas mungkin kalau ada waktu intro aja kalau ada waktu saya akan bahas style style jenis-jenis konsumen kopi di Indonesia kayak gimana ya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao teman-teman saya terus terus